Iya pemirsa jika ada sholat terawih tercepat maka di Magetan Jawa Timur ada jemaah sholat terawih terlama lebih dari 8 jam dengan bacaan 30 juz Al-Quran Katam dalam waktu satu malam. Sholat terawih terlama yang pelaksanaannya hingga 8 jam dengan bacaan 30 juz Al-Quran Katam dalam satu malam ini digelar oleh ratusan santri dan santriwati di Pondok Pesantren Al-Fatah di Desa Temporo, Kejamatan Karas, Kabupaten Magetan. Sholat terawih terlama ini sudah dilakukan sejak 12 tahun silam oleh para santri di dalam lingkungan Pondok Pesantren. Pelaksanannya pun tak hanya dilakukan oleh satu kelompok jemaah, namun kini jemaah semakin bertambah dari 10 kelompok menjadi 12 kelompok jemaah. Pelaksanannya pun tak hanya dilakukan di satu masjid, namun tersebar di sejumlah masjid di dalam lingkungan Pondok Pesantren. Pondok Pesantren Al-Fatah, Temporo Magetan sendiri, kini memiliki lebih dari 22 ribu santri dan santriwati, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sholat terawih di Pondok Pesantren Al-Fatah yang diselenggarakan sebanyak 20 rokaat dimulai sejak habis sholat isya hingga rokaat terakhir pada pukul 3 waktu di Ceparat atau menjelang sahur. Ikut aja gitu, ikut, nanti kalau dia capek bisa istirahat di situ. Sementara itu, Ustadz Barle Musadat, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah, Temporo berkatakan, jemaah sholat terawih dengan bacaan 30 juz Al-Quran ini semakin banyak pesertanya. Selain dari santri, ada juga warga umum dan juga warga dari Malaysia yang penasaran. Kalau imamnya kita bikin 6 orang, jadi 1 orang akan membaca dengan hafalan, mengimami 1 orang 5 juz, maka 6 orang 30 juz pas dalam satu malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.